Selama ini benar-benar ya keberadaan ojek online ini membantu masyarakat dan juga menyerap tenaga kerja cukup banyak. Misalnya kita lapar tapi mager ya malas gerak kita pesan makanan lewat aplikasi online. Kemudian kemana-mana menghindari macet kita pakai ojek online. Jadi keberadaan mereka ini benar-benar kita butuhkan tamu. Sayangnya selama ini mereka beroperasi tanpa ada payung hukum. Jadi ada kekosongan hukum yang terjadi di sini dan seperti tadi sudah dijelaskan oleh Erwin pemerintah saat ini tengah mengebut untuk segera meluncurkan aturan bagi ojek online. Setelah sebelumnya peraturan bagi taksi online sudah diluncurkan oleh pemerintah. Ini akan kami bahas untuk Anda kebut aturan ojek online. Nah selama ini ojol seperti yang tadi saya sudah disebutkan ojek online ini diandalkan tetapi tidak ada payung hukumnya. Mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ ini tidak mengatur kendaraan Roda 2. Kendaraan Roda 2 bukanlah angkutan umum. Tapi mereka eksis, tapi mereka beroperasi. Nah karena itulah sedang dipikirkan dan sedang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada saat ini menggodok Permenhub peraturan Menteri Perhubungan untuk ojek online. Jadi pilihannya bukan merevisi Undang-Undang tetapi menerbitkan Permenhub. Dan ada tiga faktor yang akan atau ditargetkan dicakup dalam Permenhub yang sedang digodok pada saat ini yaitu mengenai tarif agar bisa fair ya bagi pengemudi atau driver ojek online. Nah jika pada taksi online tarifnya berkisar antara Rp3.500 sampai dengan Rp6.500 per kilometer maka ini ancang-ancangnya diperkirakan oleh Kementerian Perhubungan untuk yang ojek online tarifnya akan berkisar Rp2.000 hingga Rp2.500. Untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini Saya Alin Miratmaja, CNBC Indonesia Beyond Business